Senin pagi, Capres Nomor Uruk 02 Prabowo Subianto jalani kampanye terbuka di Gorsatria Purwokerto, Banyumas. Seperti biasa, Prabowo mendapat sambutan meriah dari ribuan masa pendukungnya. Sebagai keturunan Banyumas, Prabowo bangga punya sifat-sifat kebanyumasan yang terkenal belak-belakan. Dalam orasnya Senin pagi, Prabowo kembali menegaskan targetnya untuk wujudkan sembako murah dan suah sembada pangan. Tak lupa, ia juga meminta pendukungnya untuk berperan aktif menentang segala bentuk intervensi politik jelang memilu 17 April mendatang. Selain jalani kampanye terbuka di Purwokerto, Prabowo akan lanjut menyapa para pendukungnya di Tegal. Banyumas, Purwokerto, melahirkan pejuang-pejuang besar bagi bangsa Indonesia. Paklima besar Sudirman, Jenderal-Jenderal Sarbini, Surono, Suparjo Rustam, begitu banyak pahlawan-pahlawan berasal dari Purwokerto, Banyumas. Dan saya bangga, saya putra Purwokerto. Saya putra Banyumas. Sementara itu, minggu malam, Capres Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Pencaksilat Internasional membuka gelaran World Pencaksilat Open Festival di Padepokan Silat, Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan 3.000 pesilat, Prabowo tekankan bahwa Pencaksilat merupakan olahraga yang senantiasa mengajari arti kemanusiaan yang tidak boleh dijadikan sarana untuk menyakiti orang lain hingga balas dendam. World Pencaksilat Open Festival sendiri berlangsung mulai 31 Maret hingga Senin kemarin. Dalam malam pembukaan festival, tampak hadir sejumlah tokoh silat Indonesia seperti Edi Nalapraya, tokoh pesilat dari luar negeri, hingga beberapa duta besar negara sahabat.